Saya Harun Mustafa Nasution, Ketua IMI Sumatera Utara. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sprint rally kejurda yang diadakan di Seputih. Mudah-mudahan ini menjadi hiburan bagi masyarakat dan harapan saya, harapan kami membuat ini termasuk juga untuk meningkatkan WMKM di daerah ini. Tentu dengan adanya kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk daerah sini dan bermanfaat untuk Sumatera Utara. Ini nanti ke depan kita akan mengadakan di Sumatera Utara tiga kejuaraan rally panjang. Satu ke Jurnas, dua Asia Pasifik dan Asia Kap. Mudah-mudahan nanti semua terselenggara dengan baik dan tentu harapan kami dukungan dari masyarakat, dukungan dari semuanya agar ini terlaksana karena cita-cita kita untuk membawa kembali kejuaraan dunia di Sumatera Utara. Kalau tentang mobil, saudara mungkin mengikuti dari awal dibuat mobil ini sebetulnya sudah sangat bagus. Terus semua berjalan dengan harapan, sekarang mobil juga sudah keluar seperti homologasi dari IMI. Jadi ini nanti namanya IRC, IMI Rally Car. Yang mudah-mudahan bisa bersaing di kelas IMI dan dengan aturan-aturan yang dibuat IMI dan saya sudah ikuti aturan-aturan secara lisan yang dibuat. Ini semua sudah mengikuti standarnya, rollbarnya sesuai dengan standarnya IMI, mesin, cuk, reksiktor, semua sudah kita ikuti. Mudah-mudahan ini produk lokal, jika bakalnya mobil rally di Indonesia, harapannya sih, begitulah. Cerita singkat tentang mobil ini, saya sudah lama pengen cita-cita buat mobil sendiri. Selama ini saya sering buat GR. Kalau yang ada dulu, mungkin saya pakai Evo 3, Evo 4, Subaru, itu semua dari luar. Karena pengalaman selama ini, akhirnya kepengen buat sendiri. Sudah lama, gitu ada kira-kira gambaran bisa kita buat mobil dengan spek sendiri. Ada harapan bisa di-off-road sama IMI. Alhamdulillah sekarang sudah di-off-road sama IMI. Dan ini sudah nyata, kemarin juga di rally dan otoba kita pakai. Hari ini kita pakai untuk sprint. Dan ini juga nanti akan kita pakai untuk kejuaraan-kejuaraan ke depan. Kenapa saya memilih Mitsubishi? Saya suka modelnya. Saya suka modelnya kecil dan sesuai dengan mesin yang saya pakai. Saya pakai mesin Evo 9, 4 wheel-nya dipakai. Saya pakai gearbox X-gear sequential. Jadi ini sudah lumayanlah untuk kelas yang dibuat oleh lokal. Sepertinya dari beberapa kali dipakai sudah cukup. Tinggal membenah-membenahin kolong-kolong semua sudah diberesin. Ya rasanya sih sudah maksimal ya. Kalau event mungkin saya terima kasih kepada semua kawan-kawan yang bersusah payah menyelenggarakan ini. Terima kasih kepada Panitia. Terima kasih kepada khusus PT. P3 yang telah menyiapkan lahan. Terima kasih untuk semua sponsor ada Bang Sumut, ada PT. P3, PT. P4, ada Pak Wagup sendiri. Dan rekan-rekan yang banyak membantu ada sirup kurnia. Ya mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa kerjasama dengan baik. Banyak terima kasihnya ini terkhusus dengan Heron Motorsport. Bang Rony yang telah mensempurnakan apa-apa yang kurang. Karena kebetulan kan yang membuat mobil ini bukan mekanik. Saya sendiri yang mendop-lop awalnya, membuat bodi segala macam. Dan saya kirim ke Jakarta ke Heron Motorsport. Bang Rony yang menyelesaikan sampai sempurna seperti ini. Saya khusus berterima kasih kepada Bang Rony. Terima kasih juga kepada yang membuat mobil ini dengan susah payah. Mungkin ini hobi yang agak susah menceritakan hobi ini. Cuman memang di tahun 1989 saya sudah rally. Dulu Asia Pasifik pertama di 1989 saya masih pakai lanser gerak roda belakang. Selanjutnya ada pembenahan mobil, pernah naik VR4, pernah naik Mirage. Di awal dulu ada Mirage 4Wheel, pernah pakai Evo 3, pakai Subaru, dan lain-lain. Ini yang terakhir dan ini yang paling saya banggakan sebetulnya. Karena mungkin karena buatan sendiri.